Intro Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live Baru-baru lagi dengan saya Kak Korin, yaitu Tantor Bahasa Inggris sekalian Nah Sobat, kali ini kita langsung aja yuk bahas satu persatu TOU TBK 2021 dari Aku Pintar berikut ini Terima kasih telah menonton! Nah Sobat gimana? Sudah coba kerja kan? Salah yang ini, yuk langsung aja kita bahas bareng Nah pertanyaannya adalah Nah kalau katalis itu katanya di sebelah sini nih Coba kita baca dulu At a global level, the United Nations International Decade for Women 1975-1985 was an early catalyst for both activism and research Nah Sobat, katalis sendiri itu dia maknanya bisa beragam sesuai konteksnya Nah kalau misalkan di konteks yang ini, katalis sendiri itu punya dua ya Maknanya ada bahan katalisator atau bahan yang substansi yang bisa mempercepat sebuah reaksi Bisa juga mengarah ke individu atau agen yang mempercepat adanya perubahan atau tindakan yang signifikan Nah kalau misalkan yang sesuai ini bisa kita lihat di opsi jawabannya nih yang sesuai dua makna ini Nah kalau misalkan dilihat dari opsi jawaban yang paling sesuai itu langsung mengarah ke opsi jawaban yang C Yaitu agent that provokes significant change or action Gitu Sobat Terima kasih telah menonton Nah Sobat gimana? Sudah coba kerja kan? Soal yang ini yuk langsung aja kita bahas bareng Nah di nomor ini pertanyaannya adalah Jadi kalau this itu termasuk kata ganti Yang mengarah ke singular atau maksudnya adalah tunggal Nah kalau misalkan di dalam teks Kita coba baca terlebih dahulu dari kalimat yang ini yang mengandung kata this Since the late 1970s this word has revolved around to central axis Nah kalau misalkan dilihat sejak 1907 akhir Hal ini word this word Atau bisa mengarah word itu bisa refer ke action Sebuah tindakan seperti itu atau kegiatan Nah ini kita perlu bantuan kalimat sebelumnya nih Untuk menemukan this ini mengarah kemana Kalau kita lihat di kalimat sebelumnya Sempat kita singgung di nomor sebelumnya Itu At the global level The United Nations International Decade Jadi disini ada nama ininya Terus Was an early catalyst For both activism and research Nah kalau misalkan dilihat Itu ada kata kunci yaitu Catalyst Dimana itu adanya perubahan atau tindakan Yang mengarah ke perubahan atau tindakan yang cepat Seperti itu Jadi untuk nomor ini Dengan pertanyaan The word this probably refers to Opsi jawabannya yang paling sesuai Itu adalah opsi jawabannya yang D An early catalyst Atau perubahan atau tindakan yang lebih awal Seperti itu Terima kasih telah menonton Nah sobat gimana Sudah coba kerja kan Soal yang ini Yuk langsung lanjut kita bahas bareng Nah di nomor ini Pertanyaannya adalah Menanyakan Kalimat atau partner sebelumnya Yang sesuai Dengan partner ini Itu yang mana sih Bakal membahas apa sih Nah kita bisa lihat Di kalimat pertama Yang terlebih dahulu Jadi disini membahas Tentang adanya United Nations International Decade For Women Itu ternyata dianggap Sebagai katalis Atau pergerakan yang bisa mempercepat Ada yang perubahan Atau tindakan Seperti itu Nah tapi kunci selanjutnya Atau klus selanjutnya Itu ada di kalimat berikutnya Since the late 1970s Nah berarti maksudnya Di akhir 1970 itu Hal ini itu Sebenarnya sudah Berputar aja Di dua sumbu Seperti itu Nah berarti Kita bisa menyimpulkan Di paragraf sebelumnya Seharusnya sudah membahas Perihal Apa aja yang terjadi Di 1970 Atau bahkan sebelumnya Fase-fase sebelumnya Seperti itu Nah itu Itu kunci yang pertama Kunci berikutnya adalah Pembahasan Pembahasan utama Di paragraf ini Ini mengarah Perempuan Atau women Yang ada di media Organizations Atau organisasi media Atau institusi media Sehingga Opsi jawabannya Paling sesuai Itu yang bisa kita pilih Adalah opsi jawabannya C The early phase Of women Movements As professionals In media Institution Atau Fase-fase awal Perempuan Pergerakan perempuan Sebagai profesional Yang ada di institusi Media Ini masih juga Sesuai Dengan paragraf ini Dan juga cocok Jika dia Atau topiknya Itu dibahas Di paragraf sebelumnya Gitu sobat Nah sobat Itu tadi beberapa Pembahasan TOU TWK 2021 Dari Aku Pintar Bersama Kak Koren Semoga apa yang Kakak Sampaikan Dapat kalian Fahami dengan baik Dan juga berguna Untuk proses Belajar mandiri kalian Nah jangan lupa Tonton untuk Episode berikutnya Di APLi Belajar Pintar Bersama Aku Pintar Sampai jumpa Sampai jumpa